Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi disini saya ada satu unit mesin bell sander Yaitu untuk menghaluskan kayu ataupun semacamnya Jadi mesin ini sudah dibekali dengan kapasitas 1200W Dan untuk kabelnya sendiri sudah menggunakan kapasitas 220-240V Dan untuk RPM ataupun untuk putaran mesinnya Dia sudah ataupun dapat berputar di angka 500 per putarannya Dan untuk packnya sendiri ataupun kertas pasir yang digunakan Yaitu dengan ukuran 610x100mm Dan juga dilengkapi dengan dust bag Yaitu untuk menampung debu ataupun amplas hasil dari pengerjaan Dan seperti biasa di Inco sudah dilengkapi dengan color ball Nah baik langsung saja coba kita lihat isi dari mesin bell sander ini Dan disini kita diberikan satu piece manual book seperti biasa Dan coba kita lihat isinya Oke tidak perlu banyak Dan ini untuk instrumen ataupun struktur dalam pada bagian mesin bell sander ya Dan selanjutnya kita diberikan satu set karbon beras seperti ini Satu set karbon beras Dan coba kita letakkan kembali pada plastiknya Dan selanjutnya kita diberikan bagnya Nah jadi bagnya ini sangat bagus ya Untuk penampungan amplas hasil dari pengerjaan Dan sudah dilengkapi juga dengan fitur kancing ataupun resleting Seperti itu ada tulisan Inco nya juga Dan ini sepertinya dari kain parasut seperti itu Ini satu piece Dan selanjutnya coba kita ambil dari unit mesin bell sander Coba saya letakkan kembali plastiknya Dan akan saya coba rapikan kembali Baik Jadi seperti ini tampilan dari mesin bell sander yang 1200 watt dari Inco Nah jadi dia sudah dilengkapi dengan tombol penguncian Jadi dia dapat hidup selalu pada bagian tombol yang ini Nah jadi dia dapat berputar selalu Karena sudah kita gunakan tombol penguncian pada bagian ini Dan fitur lainnya pada bagian pegangannya ini sudah dilengkapi dengan Seperti handle karet ya Nah jadi pegangannya juga jadi lebih kuat seperti itu Dan juga tempat pegangan pada bagian depan mesin Dan mesin ini juga terbilang tidak terlalu berat Dia di kisaran Kira-kira sekitar 4 atau 6 kiloan Dan bagian atas ini untuk kita letakkan Dusback nya Jadi seperti ini tampilannya Dan tusback nya dapat kita putar 360 derajat seperti itu Jadi sesuai dengan Keinginan kita Bisa kita putar ke depan Ataupun kita letakkan ke belakang Selanjutnya Fertilasi udara pada bagian Depan mesin ya Jadi untuk pendinginan mesin juga Pada bagian sebelah Kanan seperti itu Dan pada bagian sebelah kanan belakang juga Dan pada bagian samping kiri juga sudah dilengkapi dengan Fertilasi udara Itu proses pendinginan mesinnya Dan ini untuk pengaturan Pengaturan kemiringan dari kertas pasirnya Jadi apabila kita putar ke arah jarum jam Dia akan ke arah kanan Dan kita coba putar ke arah yang berlawanan Dia akan berputar ke arah kiri Jadi dapat kita sesuaikan Pada saat pengerjaan nantinya Selain itu Dia juga memiliki fitur Pada bagian samping Kanan mesin Yaitu untuk menggantikan kertas pasirnya Nah untuk menggantikan kertas pasirnya sendiri Dapat kita lakukan pada bagian Tuas yang ini ya Jadi tuas yang ini akan kita Tolak ke depan Ataupun agak lebih kuat Nah jadi Coba ini harus agak lebih kuat Nah Jadi kertas pasirnya Dia bisa jadi Longgar Dan bisa kita ganti Dan coba kita Rekatkan kembali Ini sudah terkunci Nah ini untuk bagian belakang Maksud saya pada bagian bawah mesin Dan pada bagian samping mesin Sudah dilengkapi dengan aluminium ya Jadi dia tidak berkarat Dan pada bagian ini Samping bodi mesin Dia menggunakan seperti Bahan atom Seperti itu Dan pada bagian pegangannya juga Seperti Menggunakan atom juga Dan pada bagian belakangnya ini Untuk kita ganti Karbon berasnya Baik selanjutnya Coba kita tes hidupkan Dari mesin bell Sender ini Apakah dia Kuat dengan Nah baik Selanjutnya Coba kita tes hidupkan Untuk melihat Bagaimana Kapasitas dari mesin Bell Sender ini Oke ini Coba mungkin saya copot Biar lebih agak jelas ya Nah jadi putarannya Lebih kuat Coba kita tes hidupkan lagi Nah putarannya sangat kuat sekali ya Dan angin pada bagian ini Dia akan berhembus ke atas Nah jadi dia Sangat kuat sekali Untuk harganya sendiri Coba kita cek Untuk harga dari mesin Bell Sender ini Dia di kisaran harga Coba saya scan dulu Untuk barcode nya Nah untuk harga Satu unit Satu unit Bell Sender ini Dengan kode PBS12001 Dia di kisaran harga 1.652.050 rupiah Baik mungkin Sampai disini dulu Untuk kita lelihat Mesin dari Bell Sender Dan selebihnya Saya ucapkan Terima kasih banyak Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!